Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan bahagia dan juga sehat Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan Dan juga kesabaran dalam menjalaninya Nah sekarang saya ingin membahas tentang Apa yang membuat vaksin corona ini cepat sekali dikembangkan Sampai dengan digunakan di masyarakat Karena kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini dimulai dari Akhir tahun 2019 di Wuhan kemudian setahun kemudian Sudah ada vaksinnya untuk digunakan di berbagai belahan dunia Nah beberapa waktu lalu saya melihat banyak sekali Pegiat-pegiat mungkin juga individual Yang boleh dibilang masih awam ilmunya Mereka menolak vaksin Salah satu alasannya yaitu karena Terlalu cepatnya pembuatan vaksin corona ini Seperti di awal tadi mungkin karena awamnya mereka Jadi mereka membandingkan dengan penyakit lain Misalkan penyakit yang disebabkan oleh HIV Mereka bilang HIV ini sudah bertahun-tahun lamanya Tapi belum ada juga vaksinnya Kemudian juga mereka menyebutkan dengan perbandingannya Dengan penyakit kanker Ternyata dari sini kelihatan sekali bahwa mereka cukup awam Terhadap ilmu tentang vaksin dan juga penyakitnya itu sendiri Termasuk tentang apa sebetulnya coronavirus ini Dan saya tidak akan membahas ke arah perbandingan ke arah sana Saya akan membahas secara singkat Apa yang menyebabkan corona vaksin ini Bisa sangat cepat dibuat sampai dengan digunakan di masyarakat Oke Kita mulai saja Yang pertama Salah satunya adalah karena Teknologi untuk mengembangkan vaksin itu sendiri Kita tahu bahwa vaksin itu sudah ada sejak lama ya Untuk jenis-jenis penyakit yang lain Nah mungkin kita waktu kecil sudah divaksin Baik itu di rumah sakit Di poskesmas Di posyandu dan lain-lain Bahkan di sekolah juga Jadi teknologi vaksin sudah ada cukup lama Dan sehingga untuk COVID-19 ini Basic teknologi atau teknologi dasarnya sendiri itu sudah ada Jadi saat terjadi outbreak Dimulailah proses pembuatan vaksin dari teknologi yang sudah ada Itu salah satunya Tapi nanti saya akan tunjukkan teknologi yang lainnya juga Kedua adalah tentang informasi genetik yang didapatkan Kita tahu penyebaran coronavirus ini sangat cepat ya Di seluruh dunia Dan tentunya masing-masing negara juga akhirnya Menganalisis karakteristik dari si virus ini Termasuk dari sisi genetiknya Dan kemudian tentunya dipublikasikanlah informasi-informasi tersebut Nah biasanya untuk bidang medikal dan biologi ini Ada pool website-website yang mengumpulkan informasi genetik Salah satunya tentunya untuk si coronavirus ini Dan dengan adanya sharing atau berbagi informasi genetik tentang virus ini Dari seluruh dunia Akan lebih memudahkan untuk setiap orang mengaksesnya Dan salah satunya juga untuk menggunakannya Untuk menemukan vaksin secepat mungkin Kemudian yang ketiga ya Adalah terkait dengan pengujiannya sendiri Saya sendiri tahu Pengujian obat atau vaksin itu Tahapannya sangat panjang Karena saya pernah mengikuti kuliah di Harvard Medical School Selama hampir setahun tentang clinical trial Atau uji klinis gitu Nah untuk vaksin ini Sama seperti pengujian bahan-bahan obat Sebelum digunakan di masyarakat sampai dijual Ada beberapa step tentunya yang sangat panjang Dan tidak boleh di skip atau dilewati beberapa step Sehingga untuk mempercepat proses produksi masal dan penjualannya Tapi mereka melakukan pengujiannya secara simultan Jadi data yang didapatkan juga akan lebih cepat Yang selanjutnya adalah terkait dengan dukungan pemerintah Termasuk hal finansial atau keuangannya Sehingga para pengembang vaksin atau perusahaan-perusahaan itu Mendapat sedikit hambatan saja dalam mengembangkan vaksin ini Karena sudah ada dukungan pemerintah Jadi proses pengembangan vaksin ini lebih smooth Yang selanjutnya adalah terkait dengan tipe-tipe vaksin Kalau saya boleh bilang adalah terkait teknologinya sendiri Nah seperti yang tadi saya di awal jelaskan Sebetulnya teknologi vaksin itu sudah ada Mungkin saat dulu saat SMP atau SMA Saya mendapatkan informasi bahwa pengembangan vaksin itu Dilakukan dari penginaktifasian virus tersebut Kemudian disuntikanlah ke tubuh orang sehat Nah sekarang banyak sekali teknologinya Kemudian untuk vaksin corona ini Yang menggunakan teknologi konvensional Yang tadi saya sebutkan penginaktifasian virus Contohnya adalah vaksin yang dikembangkan di Cina Salah satunya vaksin Sinovac Yang digunakan di Indonesia sekarang Itu menggunakan teknologi penginaktifasian virus Kemudian ada teknologi lainnya Dengan menggunakan virus lain sebagai faktor Atau pembawa materi vaksin Biasanya faktor virusnya itu Dari jenis adenovirus Kemudian disuntikan ke tubuh orang sehat Contohnya untuk vaksin corona ini adalah Dengan teknologi ini dari AstraZeneca Kemudian teknologi lainnya adalah Dengan pengembangan rekombinan protein Ini juga bisa Dan yang terakhir adalah yang paling baru Dengan pembuatan dari menggunakan Messenger RNA atau mRNA Ini sehingga memungkinkan Untuk pembuatan vaksin lebih cepat juga Dibandingkan vaksin-vaksin yang lainnya Nah contohnya untuk COVID-19 vaksin ini adalah Vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech Dan juga vaksin Moderna Kemudian yang selanjutnya adalah Sosial Media Kenapa sosial media bisa berpengaruh juga Terhadap pengumuman vaksin Karena biasanya untuk perekrutan Relawan saat pengujiannya sendiri Saya juga pernah melakukan clinical trial Di sini Jerman Kita mengiklankan clinical trial kita Atau uji klinis kita dengan menggunakan koran-koran Karena ini bersifat lokal saja saat itu Dan juga karena pasiennya biasanya Pasien-pasien orang tua yang jarang mengakses sosial media Jadi kita menggunakan koran Untuk pengembangan vaksin corona ini digunakan sosial media Karena range umurnya dari partisipan ini cukup luas juga Bukan hanya orang-orang tua Di atas 18 tahun pokoknya Nah dengan menggunakan sosial media Jadi mereka lebih mudah untuk perekrutan partisipan Atau relawan untuk study ini Sehingga data yang didapatkan juga lebih cepat Yang selanjutnya adalah Atau yang terakhir adalah Kita tahu bahwa virus corona ini sangat cepat sekali menularnya Dan penyebarannya ke seluruh dunia Nah jadinya saat pengujiannya juga akan lebih mudah Karena banyak sekali sampel-sampel Data-data yang bisa didapatkan Tidapatkan tidak seperti penyakit-penyakit lain Yang hanya pada populasi-populasi tertentu Tapi untuk corona virus ini sangat menyebar Di semua populasi bisa terkena Jadi akan memudahkan mendapatkan data Sebanyak-banyaknya dan juga cukup akurat Nah seperti itu saja alasan kenapa Atau apa yang menyebabkan Vaksin corona ini sangat cepat sekali dikembangkan Tadi pertama adalah karena teknologinya itu sendiri Kedua karena sharing informasi genetik Yang memudahkan pengembangan Ketiga adalah proses pengujiannya sendiri Keempat dukungan pemerintah Kelima karena teknologi vaksin Yang menggunakan messenger RNA Terutama yang mudah sekali pembuatannya Kenam karena sosial media Yang selanjutnya atau yang terakhir Karena si corona virus itu sendiri Yang sifatnya sangat mudah menular dan menyebar Nah segitu saja Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh